Assalamualaikum Dia akan tuduh Ini adalah konten orang Malaysia Padahal inilah konten orang Indonesia Di Indonesia tak semua orang Bercakap macam sinetron di Jakarta Dan di Indonesia pun Tak semua orang hidupnya macam sinetron di Jakarta Kalian suka tak suka Itulah faktanya Orang bercakap Melayu ini sudah ada Sejak zaman dahulu kala Jauh sebelum ada negara Indonesia Malaysia Singapura Orang-orang bercakap Melayu ini sudah ada Di mana-mana Asal-muasal bahasa Indonesia itu Berasal dari bahasa Melayu Kalian masih tak mau terima Itulah faktanya Di tahun 2023 ini Sangat banyak orang buta sejarah Jadi kalau kalian baru lahir kat dunia Di tahun 2023 ini Dia akan datang di masa depan 10 tahun, 20 tahun lagi Atau 100 tahun lagi Kalau tak kiamat Kalau seumur hidup kalian tak pernah belajar sejarah Kalian akan bergabung dengan orang-orang yang buta sejarah Dan membuat kekacauan Di dalam tatanan peradaban Atau membuat gaduh di kolom komentar Jadi kalian jangan nonton video ini Sebelum kalian belajar sejarah Jangan menyemak dekat komentar video aku Kalau kalian paham awak cakap apa Coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali saja Jangan banyak-banyak Video ini dikirim oleh Kasim Sembulang Sama Jalil Penyengat Jadi yang kita lihat ini adalah Suasana Pantai Sembulang Atau di daerah Pulau Galang Jadi Sembulang ini Dia masuk di wilayah Kota Batam Walaupun jaraknya dekat dengan Tanjung Pinang Tapi Sembulang ini Dia masuk di wilayah Batam Si Kasim Sembulang ini pun Dia tinggalnya di Tanjung Pinang Walaupun kampung dia di Sembulang Jadi kata Kasim Sembulang Di Sembulang ini dulu Di zaman penjajahan Jepang Ketika Jepang kalah Tahanan tentara Jepang itu Pengungsiannya Atau tinggalnya dekat Pulau Sembulang ini Jumlahnya sangat banyak Dan banyak juga peninggalan-peninggalan Tentara Jepang Ada banyak perigi buta Ada banyak lah Terus di Pulau Galang ini juga Tempat pengungsian orang Vietnam Perang Dunia Perang Dunia Aku berapa ya Pengungsian orang Vietnam itu Dekat Pulau Galang ini Sekarang Pulau Galang ini Dia sudah terhubung Dengan Pulau Batam Pulau Rempang Pulau Galang Dengan Pulau Galang baru Kalau kalian nonton video ini sampai selesai Nampak itu Pulau Batam itu sudah terhubung Berapa pulau dengan jembatan Barelang Jadi yang kita lihat ini sekarang adalah Suasana Pelabuhan Sembulang Air Laut Surut Nah itu nampak kan Ada Bintu Kalian tahu Bintu tak Bintu itu Alat untuk tangkap ketam Kalau di tempat awak Namanya Bintu Tak tahulah di tempat kalian Namanya apa Coba kalian komen di bawah Terus dekat Pelabuhan Sembulang ini pun Ada Kedai atau rumah lama Yang dah tak ada orang tinggal Macam film Piramli Film Anakku Zazali Tapi pelantarnya dah roboh Pun dah tak ditinggal orang juga Jadi kalau cuaca cerah ini Kita boleh nampak Gunung Bintan dari sini Boleh nampak Pulau Pangkil Pulau Terkulai Pulau Penyengat Dari dermaga Sembulang ini Suasananya pun sangat cerah Dan riang gembira Jadi di depan sana itu Itulah Tanjung Pinang Itulah Pulau Pangkil Itulah Pulau Mubut Ada Pulau Penyengat Ada Pulau Terkulai Nah si Kasim Sembulang ini Dia nak jemput saudara dia Yang baru balik dari Pulau Mubut Pulau Mubut itu pulau Pulau yang cantik Atau Pulau Pariwisata Di depan Sembulang ini Jadi yang menarik dia adalah Sembulang ini masuk di Kota Batam Di depan itu ada Pulau Pangkil Pulau Pangkil itu dia masuk di wilayah Kabupaten Bintan Di depan Pulau Pangkil itu ada Pulau Basing Ada Pulau Sore Ada Pulau Dompak Nah Pulau Basing Pulau Dompak itu Dia dah masuk di wilayah Kota Tanjung Pinang Kalau nonton videonya sampai selesai Nanti kalian dapat peta koordinatnya Dan kalian dapat gambaran Sebenarnya Sembulang ini di mana Kalau kalian orang Sembulang Atau orang Batam yang pernah ke Sembulang Cobalah kalian komen di bawah Betul tak ni Sembulang ada di Batam Karena kalau kalian komen di bawah Kita semua ni cukup dalil Mengatakan Kalau di video ini adalah Sembulang yang ada di Batam Nah kalau kalian nampak Di ujung sana tu Putih-putih tu Itu menara Mercusuar Atau rumah api Di dekat Pulau Terkulai Nah sebenarnya Kalau cuaca lebih cerah Di sini boleh nampak Gunung Bintan Tapi karena tertutup awan Nama kabut Jadi Gunung Bintan tu Tak nampak dari sini Nah tu nampak kan Mercusuar atau rumah api tu Nah itu Pulau Terkulai Oh nampak juga si Gunung Bintan sedikit Tapi berkabut Gunung Bintannya Nah ini suasana di depan Pelabuhan Sembulang Nah inilah suasana Pulau Sembulang Ketika air laut surut Ketika masih tahun 2023 Jadi dari sini tu Memang nampak Beberapa pulau Yang ada di Tanjung Pinang Nah ini orang yang baru pulang Dari Pulau Mubut Jadi si Jalil Sembulang ni Dia Nak jemput saudaranya Pulang dari Pulau Mubut Nah di depan sana tu Yang pasir putih Itulah Pulau Mubut Jadi yang kalian lihat Ini adalah koordinat Sembulang Nah tadi si Jalil Sembulang tu Dia lewat dari sejalanan ini kan Lewat masuk ke Pelabuhan Sembulang Ke Pelabuhan yang panjang ni kan Nah ni Inilah di ujung ni Nah ini dia Rumah yang pelantarnya roboh tu kan Nah ini di ujung Pelantar Sembulang Pelabuhan Sembulang Ini awak zoom out Biar kalian nampak Nah di depannya ni Pulau Pantai Mubut Darat Yang pantai yang putih kan Nah ni Pulau Mubut Besar Nah di depannya lagi ni Ini kan Sembulang ni kan Di area Sembulang Nah depannya ni nampak pulau lagi kan Nah inilah Pulau Pangkil Pulau Pangkil ni masuk di Kabupaten Bintan Dia tak masuk Kota Batam Nah di depannya ada Pulau Suri Terus ada Pulau Basing dan Pulau Dompak Nah Pulau Basing dan Pulau Dompak tu masuk Tanjung Setumu Nah nampak kan Inilah koordinatnya Ini Pulau Puan Sembulang Pulau Puan Sembulang ni nampak juga Pulau Penyengat sama Pulau Terkulai Kalau kalian nampak Yang tadi tu yang ada Pulau Lampu Mecusuar Atau Pulau Rumah Api Di Pulau Terkulai Jadi nampak dari Pelabuhan Sembulang tu Nah Gunung Bintan tu Dia di daerah sini ni Nah ni Pelabuhan Sembulang kan Jadi kalau kita nampak tu Ha dekat sinilah daerah Gunung Bintan ni tu Jauh kan Tapi nampak Apalagi kalau cuacanya cerah Nah ni awak zoom out Bila kalian nampak Nah Pulau Batam Pulau Rempang Pulau Galang ni Dia sudah terhubung sama jembatan Ada 6 jembatan Sampai ke Pulau Galang Baru Jadi ada banyak pulau terhubung Di Jembatan Barelang Jembatan Barelang ni dah lama dibangun Kalau Jembatan Batam Bintan Baru nak dibangun Jadi Batam Bintan tu Belum ada jembatan Nah di depan Batam ni kan Selat Singapura Nah depannya negara Singapura Pengerang Johor Malaysia Inilah perbatasan 3 negara Walaupun dia perbatasan laut Tapi ni perbatasan internasional Nah di depan Pulau Batam ni Ni Singapura Ini negara Singapura Bukan kecamatan Singapura Ini negara Negara Singapura Jadi kalian harus paham Bedanya negara sama kecamatan Tanjung Balai Karimun Nama Pulau Kundun ni pun masuk di Provinsi Kepri Jadi inilah perbatasan 3 negara Yang kita nak tengok-tengok tu Pelabuhan Sembulang Atau suasana Sembulang Di Pulau Rempang Pulau Rempang atau Pulau Galang Dia tak jauh kan dengan Kota Tanjung Bintang kan Jadi yang kalian lihat ini adalah Orang-orang yang baru pulang dari Pulau Mubut Pulau yang cantik dekat Sembulang ni Pulau di depan Sembulang tu Mereka yang tadi naik pompong Itu baru sampai dari Pulau Mubut Dia dah selesai jemput saudara dia Si Kasim Sembulang ni Pada mulanya dia tidak percaya diri Dia tidak yakin Nak kirim video ke tim apresiasi dari Kepri Karena banyak netizen yang berkomentar Di video apresiasi dari Kepri ni Kalau bangsa Melayu tu tidak ada Tanah Melayu tu tidak ada Walaupun bahasa Melayu tu Asal-muasal bahasa Indonesia Jadi kami tim apresiasi dari Kepri Meyakinkan lagi si Kasim Sembulang Kirim ajalah video suasana Sembulang tu Tak perlu dengarkan apa kata netizen Kami tim apresiasi dari Kepri ni Tak ada modal nak pergi ke Pulau Sembulang Kami ni konten kreator Papa Kedana Tak ada sponsor Jadi kalau kau kirim video Sembulang ni Dapatlah kami tengok-tengok Sembulang tu Macam mana Kecil tapak tangan Selat Melaka kami tadahkan Pelabuhan atau pelantar Sembulang ni Dia sangat panjang Tapi kalau awak tengok sih memang panjang Karena air laut surut jauh ni aja Nampak kata kan Terlihat Kalau pelantar ni memang sangat panjang Di Sembulang ni memang banyak pantai-pantai Tempat orang rekreasi Yang awak rasakan tu di sini memang banyak Pokok kelapa Pokok wakau Sama pokok tiup-tiup Sama pokok buas-buas Oh cantik bagian Banyak orang rekreasi sih Banyak orang liburan Di Sembulang Pantai Sembulang namanya Ya kan Macam film-film Melayu jaman dulu Macam film-film Ramli Kayak ginilah suasananya Sembulang di tahun 2023 Banyak kapal-kapal pompong Banyak mobil-mobil parkir Oke lah mungkin segitu dulu videonya Makasih buat kalian yang sudah nonton Ketemu lagi di video-video selanjutnya Kalian gak apa-apa kan guys Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton